Habib saya mau nanya Wah kalau nanya kan boleh ya Nanya Dulu saya waktu belum hijrah Masyedan Banyak maksiat Saya bergelimang harta Harta saya Banyaknya luar biasa Tapi kenapa setelah saya hijrah Saya tobat Justru harta saya habis Justru bisnis saya hancur Kenapa Kok seperti ini Saya jawab Jawaban saya sepilih Mohon maaf Nekmat duit itu nekmat yang ke Kecil Sebelum kamu hijrah Kamu dikasih nekmat yang kecil Remeh temeh dan ruwet Setelah kamu hijrah Sama Allah ta'ala dikasih nekmat yang luar biasa Nekmat bisa sholat Nekmat bisa zikir Itu gak bisa dibanding dengan nekmat Punya duit Jadi kondisimu bukan turun Kondisimu lagi naik Naik Lihatlah dengan kaca mataku Maka engkau akan mengerti arti hidup ini Oh enggak ya Paham ya Apa bu Cinti kalau suaminya Sholatnya rajin Terus ekonominya nurun Ibu mau ngomong sama suaminya Pak ya bolong meneh ya pak Bolong meneh Kamu sholatnya rajin Ekonomi jadi turun ya pak Kamu gila tuh Ekonomi bagus Jadi kamu gila aja pak Jadi hidup tuh bukan diukur dengan dunia dan duit Salah itu Ya nanti kalau sudah kamu Terus ada lanjutannya Kalau kamu sudah tidak merasa duniamu berkurang dengan toatmu Nanti duniamu akan nambah Ya duniamu akan nambah Artinya nikmati Sukuri bisa toat Sukuri Alhamdulillah Dunia gak usah di Alhamdulillah Saya bisa sholat lebih bagus Walaupun duit gak punya Tapi sholat lebih bagus Alhamdulillah Dulu waktu saya kerja itu Masya Allah sholat hilang Sekarang saya nganggur Beb nganggur Tapi sholat saya rajin Beb Alhamdulillah Nganggur tuh maksudnya Gak kerja di perusahaan Beb tapi tetap bekerja Ngapain jual kacang keliling Beb gitu ya Ekonomi lebih sedikit hasilnya Tapi sholatnya 5 waktu 5 waktu Syukur saya Itu nanti akan bisa jadi sesuatu yang luar Biasa Jelas semuanya? Nah Apalagi sabda Nabi Muhammad SAW Dalam hadith yang dikatakan Imam Muslim Demi Allah yang jiwa Muhammad SAW Dalam genggamannya Sungguh pasti akan tiba Satu zaman kepada salah seorang Di antara kalian Dimana ia tidak melihatku Zaman ini ya Kita kan gak melihat Nabi Muhammad SAW Apa sabda Nabi? Baginya bisa melihatku Adalah ia sukai Daripada seluruh keluarga Dan hartanya Jadi kalau Misal ditawari begini loh Misal saja Saya nanya sama ibu-ibu Ibu punya uang 200 triliun Amin 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 gitu loh ya Aya Gak mungkin Mungkin semuanya Walaupun rodo angel Buat kita kan angel Buat Allahmu Mudah 200 triliun Terus tiba-tiba Ada orang yang soleh Yang dijamin Kesolehannya Ngomong Saya mimpi Bertemu Nabi Muhammad SAW Kemudian Nabi titip pesan Buat kamu Kalau kamu mau Ketemu Nabi Muhammad SAW Nanti malam Siang ini 200 triliun Suruh sedekahkan Untuk negaramu Saya mau nanya Mikir Nopo langsung Sendikodawu Mikir Nopo Sendikodawu Mikir Apa Siap Mikir Ya kan Ini berarti Kita belum yang dimaksud Ini Yang dimaksud Nabi SAW Demi lihat Rasulullah SAW Rela dia mengorbankan Harta dan keluar Keluarganya Kalau dalam praktek kita Demi lihat Nabi SAW Rela Sodakoh Rela Bantu Orang Rela mengorbankan Waktunya Bersama keluarga Untuk kepentingan Yang lebih Besar Itu baru namanya Pengen ketemu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Sobhi wa sallam Mungkatanya Pengen ketemu Nabi Suruh korban Waktu Solawat aja Abut Solawat Itu abut Tapi kalau update status Gampang Betul ya Kalau lihat Story Masya Allah Story Kemudian apalagi itu Apa namanya Status yang dimana itu Whatsapp Instagram Saya gak pakai Instagram Sudah lupa saya Benar saya gak pakai Instagram Sudah lupa Gak level Youtube Saya mainnya Nah itu Masya Allah Handphone ini dipegang 24 jam Bisa dikatakan Tapi disuruh Jarinya dipegang Untuk solawatan Atau mungkin Tasbih dipegang Untuk solawatan Beratnya luar Luar biasa Betul Betul Berarti kita ini ya Cintanya Kipis Namun Pembulan Maulid Yuk Selama bulan Maulid Kita Pertebal cinta itu Karena udah cinta Kalau udah cinta Pertebal gampang Yang belum cinta Kan angin Udah cinta Dipertebal itu Mudah Insya Allah Bersama Majlis Arudho Dan bersama Channel Youtube Habib Novel Ala Idrus Saya akan Ajak Anda semua Mempertebal cinta Anda Kepada Baginda Muhammad Siap-siap untuk Dapat Pemberitahuan Kalau sudah subscribe Yang belum subscribe Segera subscribe Biar nanti ada Pemberitahuan Video baru Habib Novel Ala Idrus Selama bulan ini Saya akan banyak Soting Insya Allah Tentang Nabi Muhammad Nanti malam Saya akan Soting Dan saya upload Insya Allah Mungkin Dua Episode Episode 01 Episode 02 Tentang apa Episode 01 Tentang Situasi Berita-berita Menjelang kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Episode 02 Tentang kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Termasuk wanita-wanita Yang mendampingi Ibu Nabi Muhammad S.A.W Terus waktu Lahir itu Apa yang terjadi Saya akan Bahas Dengan bahasa Millenial Dengan bahasa Tahun 2000 ke atas Dengan bahasa Teknologi Fisika Metafisika Pokoknya Semacam-macam Insya Allah Dengan bahasa Bahasa itu Sehingga Anak-anak Zaman sekarang Paham Bisa ngerti Dan nanti Insya Allah Kalau Anda saksikan Ini iklan Saudara-saudara Padahal saya belum tahu Nanti malam Mau ngomong apa Anda akan Serasa Insya Allah Anda akan Serasa Berada di dalam Kamar Dimana Nabi S.A.W. Dilahirkan Anda akan Serasa Hadir disitu Melihat Ibu Nabi Lagi Melahirkan Eklan keren Kenyataannya Seperti apa Saksikan Nanti malam Insya Allah Loh ya orang kan Film aja Ada iklannya Masa mau Ceramah Buat Nabi S.A.W. Enggak pakai Di iklanin Enggak disemangatin Harus Semangat Namanya juga Bangun Tresno Biar semakin Cinta Kepada Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Alhamdulillah Usai sudah Kajian surat hari ini 17.28 Persiapan Maghrib Kita tutup Dengan doa Yang biasa kita Kita baca Insya Allah Berkah Untuk semuanya Jangan lupa Jumat 22 November Itu Maulid Akbar Majlis Ar-Rollah Oh sebelum saya lupa Sebelum saya lupa Pemirsa Dimanapun Ada berada Ibu-ibu Dan teman-teman Yang ada di majlis ini Insya Allah Tanggal 12 November Akan terbit Buku terbaru saya Telah Hikmah 40 hadith Arba'in Nawawiyah Tebal bukunya Adalah 240 halaman Dengan ukuran Buku kurang lebih 14x20 cm Harga buku Rp120.000 Termasuk Ongkos kirim Untuk Pulau Jawa Untuk yang beli di Majlis Ar-Rollah Langsung Harganya Rp100.000 Tanpa Ongkos kirim Rp100.000 Kemudian Pemesanan Bisa dilakukan Mulai hari ini Dengan Pesan ke nomor Yang saya share Sekarang ini Via WhatsApp Yaitu 0822233 94 x 0 0822233 94 x 0 Jelas nomornya 08222 2 nya 3 x Terus 3 nya 2 x Kemudian 9 nya 4 x Terus kok Kosong Saya juga belum mabal Jangan-jangan salah nanti ini Wah Jadi gak pede ini Coba cek dulu Betul ibu-ibu nomornya? Betul Ya Jadi 0823 x 32 x 94 x Kosong Cantik ya 0822233 99 99 Kosong 0822233 99 99 Kosong 0822233 99 99 Kosong Sekali lagi 0822233 99 99 Kosong Kirim pesan WhatsApp Kesitu Nanti akan ada Pemberitahuan Cara pesannya Seperti apa Memang Pemesanannya Saya atur Biar pengirimannya Bener ya Biar pengirimannya Bener Nanti ada transfer Ke nomor Alamatnya berapa Tanggal 12 November Insya Allah Langsung akan Dikirim Ke alamat Yang bersangkutan Terima kasih Doakan Insya Allah Berkah Hasil penjualan Buku itu Akan kita gunakan Untuk melunaskan Sisa hutang majlis Ar-Rawdha Dan untuk Pembangunan Dan semua kegiatan Yang Yang lain Insya Allah Barak Barakah Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Iftahiba bi rahmatillah Adada ma fi ilmiillah Salatan wa salaman Dائmaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma j'al fi taatika Farahi wa sururi Wa fi mardhatika Jami'a umuri Allahumma ya adim Bi halati Wa mutalih Ala sarairi Wa niyati Ikhdi jami'ah Hajati Wa aghfir Dhunubi Wa siyyati Wa tajawaz Ankhati Wa zelati Wa taqabbal Jami'ah Hesanati Wa samihni Fima maza Wa mayaati Wa aktubni Fidiwani Sadaati Wa sulkbi Sabi la najati Fih hayati Wa mamati Allahumma Inni Tami'un Fi atak Raghibun Fi rida Mustaslim Likodok Faktu Bani Min Awniyak Wa sulkbi Sabi la hudak Wa al-hikuni Bi aswiak Wassalamuala ala Siddhina Muhammadin Wa alayhi wa sallam Alhamdulillahi Rabbil alamin Amin Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Amin 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 Terima kasih.